Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nia Mujibisi Pada video kali ini, kami akan memberikan pengalaman melakukan pengiriman mobil Mujibisi Expander Plus di pabri-pabri package warna putih kepada konsumen kami, Pak Eksan yang ada di wilayah Karanggede, Boyolali Nah, kira-kira seperti apakah prosesnya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mujibisi Expander Plus Nah, hari ini rencananya kami akan melakukan pengiriman mobil Mujibisi Expander Plus di pabri-pabri package warna putih ini kepada konsumen kami, Pak Eksan yang ada di wilayah Karanggede, Boyolali Sebenarnya, kami akan pengiriman seperti biasa dari pihak bengkel melakukan pengecekan terlebih dahulu atau istilahnya pre-deliver inspection untuk memastikan semuanya dalam kondisi aman Untuk pengecekannya lengkap mulai dari pengecekan mesin kemudian pengecekan kristirkan dan jenisnya Selain melakukan pengecekan di bagian mesin bagus, kemudian ini untuk bagian samping juga aman, lalu untuk interior depan semuanya dalam kondisi bersih supaya masih pastikan semua ini untuk baris pertama semuanya lengkap kemudian untuk bagian baris kedua juga semuanya kondisinya lengkap kondis bayang sudah tersedia kemudian untuk dokumen-dokumen juga kami taruh di bagian baris kedua nah, disini untuk dokumen seperti berkas pengiriman unit dan juga surat jalan semuanya sudah lengkap nanti tinggal karpet dan juga apart dan seriesnya ada di bagian samping kiri depan nah, ini untuk bagian interior baris kedua juga semuanya dalam kondisi bersih lalu untuk baris ketiga juga sama semuanya dalam kondisi bersih rencananya mobil ini akan kami kirim sebenarnya jam 2 siang tapi karena saat ini kebetulan kondisinya sangat teras jadi untuk pengiriman akan kami padding dulu nah, disini kita lanjutkan lagi untuk pengecekannya disini untuk bagian exterior atas semuanya juga dalam kondisi bersih nah, untuk bagian belakang semuanya kondisi aman nah, kita lanjutkan lagi untuk bagian bekasi disini untuk bagian bekasinya semuanya juga dalam kondisi bersih termasuk untuk laci penyimpanan bawah disini laci penyimpanan bawahnya semuanya dalam kondisi lengkap kita ketinggalan kita cek juga untuk bagian lokasi togit dan juga rungkrak lokasi togit rungkrak semuanya dalam kondisi lengkap tadi kami juga sudah minta izin ke keluarga Pak Esan untuk pengiriman mobilnya agak sedikit mundur karena kondisi cuacanya sedang kejenderas alhamdulillah keluarga juga memaklumi karena kebetulan di karang kondisi juga terjendirta hujan teras nah, disini kita lanjutkan untuk banserok semuanya terpasang dengan baik toko mesutah lengkap mobil juga sudah siap nah, berikutnya tinggal menunggu hujan berbeda nanti kalau begitu hujan agak reda kami akan segera melakukan pengiriman karena kebetulan hujannya ini campur angin nah, setelah menunggu sekitar satu setengah jam sekitar pukul setengah mati sore alhamdulillah hujannya sudah mulai reda nah, disini kami pun mulai bersiap untuk melakukan pengiriman jarak dari wilayah kami di Kartosuro menuju ke rumah Pak Esan yang ada di wilayah Karanggeti ini lumayan jauh jaraknya sekitar satu setengah jam perjalanan untuk rute yang kami tembus seperti biasa dari wilayah kami di Kartosuro kami lanjut ke perjalanan sampai ke wilayah Banga kemudian sampai wilayah Banga nanti kami akan lanjutkan lagi menuju ke wilayah Sambi sebelum akhirnya masuk ke wilayah Simo lanjut lagi naik ke atas sampai masuk ke wilayah Karanggeti nah, proses pembeliannya ini menarik karena Pak Esan ini sebenarnya KTP-nya KTP-nya Tangerang tapi keluarga tinggal di wilayah Karanggeti semua saat pertama kali menghubungi kami beliau sempat bingung apakah bisa kalau membeli di wilayah KTP-nya Tangerang sebenarnya tinggalnya di WLali tapi karena KTP-nya Tangerang apakah nanti untuk plat nomornya bisa sesuai dengan KTP asal nah, disini kami jelaskan kalau untuk masalah plat nomor tidak masalah bisa KTP asal jadi nanti untuk plat nomornya tetap bisa ngerang tapi nanti untuk masalah harga tetap mengikuti harga di wilayah Jawa Tengah sebelum melakukan pembelian Pak Esan juga sempat galau antara memilih mobil X-Pander Cross yang model lama atau X-Pander Cross yang model baru nah, disini kami jelaskan mengenai plus-minus antara X-Pander Cross yang model lama dan X-Pander Cross yang model baru karena masing-masing memang punya kelebihan dan kelemahan untuk kelebihan yang dimiliki oleh X-Pander Cross yang model lama ini tentu saja yang pertama unitnya langsung ready karena kalau untuk X-Pander Cross yang model baru indiannya cukup lama bahkan di estimasi bisa sampai akhir tahun bahkan ada beberapa dealer yang estimasinya sampai awal tahun lalu yang kedua tentu saja terkait masalah harga untuk X-Pander Cross yang model lama ini karena ada diskonnya harganya juga jauh lebih terjangkau dibandingkan X-Pander Cross yang model baru serta untuk masalah perbedaan fitur fungsional sebenarnya juga tidak terlalu banyak fitur-fitur yang ada di X-Pander Cross yang model baru sebenarnya tidak jauh beda dengan X-Pander Cross yang model lama nah setelah melakukan bergewek pertimbangan akhirnya Pak Eksan mantap untuk memilih mobil X-Pander Cross yang model lama ini karena memang setelah ditimbang-timbang perbedaan fiturnya tidak begitu jauh nah alhamdulillah keputusan beliau ini bisa dibilang sangat tepat karena ketika beliau memilih X-Pander Cross premium warna putih ini ternyata unit ini langsung habis sejauh tengah jadi bagiannya saat ini menginginkan mobil X-Pander Cross model lama khususnya tipe premium warna putih saat ini stoknya sudah habis paling kalau pun ada tinggal warna hitam itu pun stoknya sudah tidak terlalu banyak karena peminat tipe ini ternyata sangat besar bahkan tadi pagi ada juga konsumen yang mencari X-Pander Cross model lama yang tipe premium warna putih ini tapi disitu kami jelaskan kalau unitnya sudah tidak ada jadi mau tidak mau diarahkan ke warna hitam nah kembali ke perjalanan alhamdulillah untuk perjalanan dari bilat kami di Kartosuro menuju ke rumah beliau yang ada di wilayah Karanggede ini perjalanannya diberikan kelancaran hanya saja dari wilayah Karanggede masuk ke wilayah beliau daerah Glumpet ini memang kami mengikuti google map sehingga untuk jalur yang ditempol sedikit agak bergelok ternyata kami agak sedikit salah jalan sehingga kami harus memutar di desa sebelah terlebih dahulu jadi ya sini masih perjalanan yang awalnya sekitar 1,5 jam bukan menjadi 2 jam meskipun perjalanannya agak sedikit molor dari estimasi awal tapi alhamdulillah semuanya diberikan kelancaran tepat sekitar pukul setengah 6 akhirnya kami sampai juga di rumah Pak Esan yang ada di wilayah Karanggede selama perjalanan tadi tidak kental sedikitpun paling hanya nyasar ke desa sekat lebih dahulu sebentar nah kebetulan saat ini Pak Esan sedang dinas di wilayah Jakarta sehingga untuk proses ratima ini ini nantinya akan diwakilkan pada Ifri Clio dan juga Begara Clio Mas Reza untuk proses yang pertama seperti biasa disini kami jelaskan mengenai proses administrasi disini kami terangkan terkait proses pembuatan SNK dan juga BPKB untuk SNK dan BPKB tetap nantinya menyesuaikan KTP asal karena KTP asalnya Tangerang nanti tetap plat B tapi karena untuk proses pengurusannya ini beda wilayah jadi nanti kemungkinan agak sedikit berbeda untuk proses pengurusan waktunya jika biasanya STNK estimasi jadinya sekitar 1 bulan nah karena ini beda wilayah kemungkinan BPK STNK estimasi jadinya sekitar 1,5 bulan disini juga kami jelaskan terkait masalah gratis servis nah untuk mobil Expanded Cross ini ada gratis servis sampai 50 ribu kilometer nah yang menarik untuk gratis servisnya ini tidak hanya casah tetapi juga meliputi seberpat rutin dan juga holi nah untuk gratis servisnya ini tidak hanya berlaku di wilayah dealer kami di Kartosuro tapi juga berlaku di semua jaringan bagar semua divisi di seluruh Indonesia jadi misalnya nanti mobil ini akan dibawa ke keluarga yang ada di wilayah Semarang nanti kalau misalnya tertarik servis di Semarang untuk gratis servisnya juga tetap berlaku kemudian kalau misalnya dibawa ke Jakarta Pangerang maka untuk gratis servisnya juga bisa berlaku di wilayah tersebut setelah selesai menjelaskan masalah administrasi berikutnya kami ajak beliau untuk melakukan pengajakan unit untuk yang pertama kami ajak mas Reza untuk melakukan pengajakan kebijakan eksterior terlebih dahulu untuk memastikan eksteriornya dalam kondisi aman insya Allah tadi selama perjalanan tidak ada kental apapun jadi untuk eksteriornya semuanya dalam kondisi mulus setelah melakukan pengajakan kebijakan eksterior berikutnya saya ajak mas Reza untuk masuk ke dalam mobil nah disini mas Reza sudah terbiasa menggunakan mobil jadi kita sudah sangat paham terkait berbagai fitur yang ada di mobil ini beliau juga sebelumnya sudah terbiasa menggunakan mobil dengan transmisi metik hanya saja baru pertama kali ini menggunakan mobil dengan sistem start stop engine dan ada fitur virus kontrol jadi disini saya fokus untuk menjelaskan berbagai fitur baru tersebut diantaranya ada fitur start stop engine bagaimana cara mengoperasikan lalu bagaimana cara menyalakan dan mematikan berikutnya juga akan menjelaskan terkait fitur electric parking brake dan juga brake auto hold karena bisa dibilang ini merupakan salah satu fitur terbaru yang belum ada di mobil sebelumnya karena fitur ini bisa dibilang sangat fungsional dan juga sangat bermanfaat supaya nantinya saat bergendara terutama dalam kondisi macet tidak merasakan capek karena terbantu dengan fitur brake auto hold ini setelah saya menjelaskan mengenai berbagai fitur yang ada di mobil expander class ini berikutnya kami ajak mas Reza untuk melakukan pengajakan kebijakan belakang nah disini kami ditunjukkan untuk lokasi perlengkapannya serta bagaimana cara menghasilkan sarap nah untuk lokasi pulpit dan juga tungkra sudah kami tunjukkan untuk lokasinya ada di sebelah kanan belakang mobil serta secara sekelas disini juga kami jelaskan bagaimana cara menghasilkan panjaref terutama dalam kondisi darat supaya nantinya jika ada kondisi insidental mas Reza dan keluarga dapat melakukan pengajian panjaref secara mandiri alhamdulillah untuk penjelasannya perangkat dengan lancar nah disini juga kami sampaikan kepada mas Reza kalau nantinya ada fitur yang dirasa masih kurang jelas jangan cukup untuk mengumpul kami jika perlu nanti bisa dikirimkan video ke tempat kami misalnya ada indikator yang muncul jangan bingung apa fungsinya indikator tersebut dan nanti insya Allah akan kami bantu semaksimal mungkin nah setelah selesai melakukan penjelasan unit berikutnya seperti biasa kami ajak beliau untuk foto serah terima bersama terima kasih banyak mas Reza dan bupa Reza sudah mempercayakan pembelian mobil terima kasih terima kasih terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih